Pemirsa, superfood yang satu ini cocok banget dijadikan tambahan dalam berbagai olahan makanan. Bahkan manfaatnya digadang-gadang bagus untuk mengurangi resiko penyakit jantung selama diolah dengan cara yang tepat. Nah, seperti apa sih caranya? Yuk kita simak sama-sama tayangannya berikut ini. Jangan heran ya jika melihat buah alpukat yang berukuran jumbo seperti ini. Besarnya bisa mencapai 2-3 kali lipat dari alpukat biasa. Dengan berat rata-rata 1 kilogram setiap buahnya. Alpukat ini adalah jenis alpukat pulung asal Meksiko dan Amerika Tengah yang kini sudah banyak dibudidayakan di berbagai daerah di Indonesia. Rasanya yang manis dan daging buahnya yang tebal membuat alpukat pulung disukai semua orang. Buah sehat kayak asam polat ini bisa diolah menjadi beragam sajian. Karena tekstur buahnya yang lembut, mudah menyatu dengan aneka bahan tambahan seperti salad, roti, nasi ketan, susu, keju, hingga aneka es krim dan minuman buah. Kandungan kalori alpukat cukup tinggi sekitar 150-200 kalori per buah. Sehingga cukup memberikan rasa kenyang saat dikonsumsi. Namun, untuk mendapatkan manfaat alpukat yang satu ini, Anda dianjurkan untuk tidak mengkonsumsinya secara berlebihan. Namun, apakah manfaat dan nutrisi alpukat masih tetap maksimal jika kita mencampurnya dengan banyak bahan-bahan lain? Biasanya orang yang jadi gemuk makan alpukat karena alpukat diberi embel-embel. Nah, embel-embelnya apa? Yaitu dibikin es buah, ya kan? Kasih susu kental manis, dikasih sirup. Apalagi kalau di blender, pakai ice cream vanilla float, titan ben mesius. Jadi yang bikin gemuk siapa? Lagi alpukat adalah buah yang cukup mengenyangkan, bahkan makan satu aja udah kenyang gitu ya. Dan lalu kemudian tinggi dengan lemak, tentu saja, tapi lemak yang sehat karena tidak jenuh. Ya, cara paling sehat mengkonsumsi buah alpukat adalah dengan memakannya langsung atau dengan mengolahnya menjadi avocado toast dengan bahan-bahan yang mudah dijumpai di rumah. Potong dan kerok daging alpukatnya, lalu tambahkan dengan olive oil dan madu, selanjutnya hancurkan hingga lumat. Kemudian, oleskan alpukat pada roti dan beri topping sesuai selera. Bisa delima dan golden berry untuk bagian manisnya, atau telur dan kacang walnut untuk bagian gurihnya. Dalam buah alpukat matang mengandung beta-sitosterol yang bekerja menjaga kadar kolesterol darah. Selain itu, kadar kalium yang cukup tinggi, bahkan lebih banyak daripada kalium pisang, berfungsi untuk menjaga irama jantung tetap teratur, sehingga meminimalisir terjadinya resiko serangan jantung. Selain daging buahnya yang kaya nutrisi, ternyata biji buah alpukat juga mengandung senyawa fenolik yang dapat mengobati diabetes alias kencing manis. Nah, supaya bisa mendapatkan khasiat ganda dari buah alpukat ini, kita bisa mengolah buah dan bijinya menjadi olahan lezat dan nikmat. Biji alpukat yang biasanya hanya dijadikan limbah, ternyata kaya akan antioksidan. Biji alpukat juga mengandung berbagai asam lemak, serat, karbohidrat, dan sejumlah kecil protein yang baik. Di Sulawesi Tengah, Anda bisa mengolahnya menjadi utadada atau kare alpukat. Cara membuatnya nggak sulit kok. Pertama, kupas dan bersihkan biji buah alpukat, lalu potong-potong dan rendam dengan air garam supaya teksturnya lunak. Setelah itu, kita siapkan bumbu halusnya yang terdiri dari garam, cabai, buang putih, kunyit, jahe, dan batang serai. Bumbu halus ini kemudian direbus bersama santan, kelapa, dan biji buah alpukat. Terakhir, masukkan potongan buah alpukat, aduk terus, dan tunggu sampai mendidih. Kare alpukat ini pun siap disajikan selagi hangat bersama nasi putih. Untuk menjaga kesehatan tubuh, tidak hanya asupan makanan sehat saja, tapi juga pola tidur yang baik dan berkualitas akan sangat mendukung. Seperti yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang selalu mengutamakan kualitas tidur yang baik. Diriwayatkan dalam sebuah hadis dari Bukhari dan Muslim, bahwasannya Rasulullah sangat membenci tidur malam sebelum sholat isya, dan berbincang-bincang yang tidak bermanfaat setelahnya atau begadang. Makanya di tengah pandemi ini, kita harus tetap menjaga kesehatan dengan pola makan sehat dan istirahat yang cukup.